Yo, what's up everyone? How's it going? It's MioBoy, BJN here Hari ini kita ada beatbox lecture versi di Youtube ya Karena kemarin kita kan di IGTV Dan... Dia hormat sama rokok aja Jadi kita ada beatbox lecture di Youtube Karena kemarin itu lanjutan dari yang di Instagram, MioTV Seperti yang kalian tau kemarin-kemarin gue pertama kali lecture sama Rafli Dan sekarang gue sama Rafli lagi sama... Tapi ini kita bertiga sama Angga Dermawan Yo Angga, what's up, what's up, what's up? Yo Halo, 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 halo Aji 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 Gak dimana-mana opening itu kan harus... Harus... Harus dengan ini ya Apa? Dengan atraksi gitu Maksudnya dengan... Dengan... Dengan menghibur... Menghibur mata gitu Iya... Iya... Kita memanjakan visual ya Kita memanjakan visual Bakar rokoknya pake tangan dong Gitu Bakar lo pake tangan dong Nggak bisa loh Anya Gak bisa lo ... Stories Oke oke lanjut 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 Jadi hari ini kita bertiga Guys gua ada dua seri tadi ada angka Atau lagi ada Rara 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 Ravli All the way from Lempung Indonesia Cik cip cip BUR gue dari mana lu bilang oh iya lu buka podcast ya buka podcast gitu dirapi lu bilang dari Lampung Indonesia gue dari mana gue dari alam mana gue gak ada tempat lain aduh udah gue ulang lagi ulang opening gue tapi tadi gak bakal gue cut cut gak usah ulang opening itu aja lanjut aja ya lanjut lanjut buka 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 ada opening itu kan ada yang apa ada yang formal ada yang ada yang udah formal ya yang formal itu yang bener bener kalau kata sambutan gitu kata sambutan kata sambutan klip klip ketawa terus iya anjing gue serius sumpoh serius gue anjing juga maka tempat-tetap ayo 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 yo everyone whats up it's me Bijan io boy how's it going fellas jadi kita lecture ya kita intro ulang lagi nih jadi lu bakal liat dua intro gitu Jadi di sebelah kiri gue Ada Angga Dermawan Beatboxer, Magician Clownnya aka Badut Dalam Indonesia Buat lo pada yang gak tau Founder Darmo Beatbox Battle 2017 Asia Beatbox Participants Jadi Angga ini Amazing Sama player Valorant Ya sekarang lagi OTW jadi pro player Valorant Pagen banget disebut Valorant Nah ini sekarang kita Di sebelah kanan gue nih ada Raffly Di 2x 3x Warwolf Champs Straight ya 3 tahun straight 2017, 2014, 2019 Asian Beatbox top 4 2017 18 ya Asia 17 Top 4 Top 4 Asia Beatbox Champs 2017 Dan sekarang Raffly sudah di-ban dari Werewolf Beatbox Harusnya ya Gak boleh ikut lagi Karena harus kita butuh juara baru Di Indonesia Dan Hari ini karena kemarin kita udah denger Raffly cerita Kenapa dia Beatbox Awalnya kenapa Nah kita sekarang mau denger dari Angga Dermawan nih Gimana dia pertama kali Beatbox tuh Gimana karena apa Apa kapan gitu Coba lu ciptain deh Awal lo Beatbox kenapa Gimana Oke Maksudnya dari awal sekali Dari gue belum kenal Beatbox kan Dari lo belum tau Beatbox Gitu Nah jadi Gue kenal Beatbox itu Tahun 2000 2000 Berapa ya Lupa gue Gue lupa serius Gue lupa serius Gak Gue Gue itu 2000 Pas mau masuk 2009 gitu Udah Udah tau Beatbox Ring ke warnet gitu kan Tapi gue Belum Belum kepengen buat belajar Soal Beatbox gitu Gue hanya sekedar tau gitu Gue nonton video di Youtube Gue sering main di warnet Gue sering main Facebook gitu Jaman dulu kan Orang suka main Facebook kan Nah Jaman dulu orang suka main Facebook Terus itu gue main FB Terus gue liat video Ada video musik dari mulut kan Gue bilang wah keren Tapi gue belum pengen belajar Itu gue Tapi Setiap gue ke warnet Gue nonton terus Tapi Gue gak pengen belajar Gue Sekedar apa ya Bahasanya Suka aja gitu Karena itu keren Gue suka aja Gue ikut Wah tiba-tiba Gue liat ada Beatbox Nesia Gitu kayak gitu Dari Beatboxer-Beatboxer Dari Indonesia Gue cari tau kan Gue liat itu ada Ada Neoledger itu Neoledger sama siapa lagi Arba-Arba-Arba Arba-Arba 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 sama Neoledger Gue pertama kali liat Neoledger itu yang itu Yang main gitar itu Gitar Beatbox itu Iya Iya tau gue Iya serius Tau gue Tau Lu tau Ah disitu pas Ini gue gak bong Pas gue liat Neoledger Gue langsung pengen belajar Pengen belajar Beatbox Pas gue liat Neoledger Belumnya gue udah liat Beatboxer-Beatboxer Kayak contohnya Dari Beatbox Nesia Banyak ya Lu ingat dulu ada Lintang Ada Anom Oh Anom Iya Banyak-banyak Beatboxer-Beatboxer Ada Beatboxer-Beatboxer Waktu dulu itu Gue ingat Tapi Gue belum pengen belajar Pas gue liat Neoledger Beatboxer Pake gitar Gue langsung pengen belajar Ini Ini udah-udah kelebihan Ini Musik Pake mulut Pake gitar Gini-gini Lu tau Lu tau Videonya Si Jen Yang pake gitar itu Jen Jen sama Neoledger Jen Jen Sama aja Si Jen sama Neoledger Siapa duluan Neoledger 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 kan Nah Berarti Neoledger Emang Emang power Power Dia emang benar-benar Benar-benar Salah satu Beatboxer Yang menginspirasi Beatboxer-Beatboxer Di seluruh Indonesia gitu Melut gue Dan disitu Gue belajar Oke kita langsung masuk ke Inti Tadi lu nanya Kapan gue belajar Gue belajarin Pembahasannya terlalu Lalu Jauh ya Ini ya Lebar Lebar Pas gue belajar itu Gue pas mau masuk SMA Itu gue udah belajar Itu tahun berapa gak? Lu siapa tahun berapa? SMA itu tahun 2000 2016 2015 2015 2015-14 gitu Lo JBF itu Waktu JBF Lo Masih sekolah? Taruh JBF itu Iya JBF itu gue masih sekolah Gue Masih sekolah Itu gue baru belajar Baru Baru Taruh itu Itu baru belajar Gue langsung Gue langsung Tahu Alem Gue pengen Lihat Alem Gue langsung Tahu gimana Cara biar Bisa ke sana Katanya harus Bikin wildcard Ini sekilanya gue bikin wildcard Udah Gue berangkat ke Jakarta Waktu itu Pertama kali gue naik Di atas panggung Dan pertama kali gue itu Kejapa beatbox Jadi lo pertama kali battle Di JBF 2002 Eh JBF 2002 JBF 2 2002 yang ngebeatbox Siapa? JBF ya Iya JBF JBF 2 Iya pertama kali JBF 2 itu panggung pertama lo gitu ya Panggung pertama Panggung pertama Dan lo itu lolos wildcard kan Lo lolos wildcard Lo di juri alem lo Itu gue juga belum paham soal wildcard Gue asal bikin aja gitu kan Katanya disuruh bikin video ini Gue gak tau kalo Lolos bakal gimana-gimana Gue hanya pengen ketemu alem waktu itu Jadi gue dulu itu Jadi gue Gue dulu itu Bukan terlalu pengen belajar beatbox Tapi gue kan suka sama seni Jadi gue hanya suka aja gitu Gue hanya suka banget gitu sama beatbox Dan gue pengen ketemu sama orang-orang itu Yang bisa beatbox gitu Liat secara langsung gitu Karena gue belajar pesannya dan lain-lainnya kayak gitu Di ternate emang lo gak ada temen sharing gak? Nah pas waktu itu Pas waktu itu Pas waktu itu Pas yang sebelum JBF itu Gue langsung nyari info gitu di sekolah-sekolah Soal beatbox ini Ada-ada yang bisa beatbox Ada temen gue namanya One X Sekarang dia udah gak beatbox lagi Tau gak One X Gue kok ketemu tuh JBF 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 Gue pas ketemu dia Gue bahas soal beatbox Dia langsung bahas JBF gitu Dia bilang katanya dia mau pergi ke JBF Gue bilang wah sama kayak gue Gue ikut juga gitu Yaudah barengan gitu Anjing One X The Legend Anjing Gue gak tau sekarang dia kemana Gak ada kabar lagi juga Itu Yang main Valorant Nicknya Flash Pro sih Itu Idar Itu Idar Ini short buat Idar ya Kalo lu kan buat Idar ya Ini Jadi Ini yang gak paham Yang gak kenal Idar ini Dari ini Flyer Valorant Tapi Prolannya itu 80.000 IQ ya Prolannya banyak sekali Abit bingung gue Eh Berarti Lo juga Pelik Lo tau beatbox dari Warnet kan Iya dong Iya sih Gue rasa kita semua sama sih Kita jaman lo tau beatbox dari Warnet Anjing Lo video beatbox pertama apa yang lo tonton gak Wah video beatbox yang paling awal yang paling pertama sekali Iya yang lo lo liat oh ini dia pake mulut gitu Itu sih siapa sih yang Graffiti itu di Graffiti Rob Oh ini-ini Rockstar Rockstar Rose apa Felix Jenger Pelik-Felik Felix Jenger Felix Jenger itu Ah iya sama berarti Iya gue juga Terus kita balik Balik ke tahun lo JBF Lo kan tadi bilang Lo liat Neo nih Main gitar sambil beatbox kayak Jin Cuma kan Jin kan baru tahun-tahun ini Neo udah dari dulu kan Ya gak disitu kan posisinya lo Lo tau Neo nih Wah ini orang ini nih yang gue di Youtube nih Nah itu lo gimana? Lo kayak wah gitu atau kayak oh ini orangnya gitu Atau kayak iya anjing gue pengen foto dong sama orang ini gitu Gue mau nyamperin gitu Jadi gue Gue udah tau kan di wildcard itu ada dia juga kan Gue mana ya si Neo ya Gue nunggu-nunggu gue duduk sendiri sama si One X kan Gue bilang Gimana gitu Belum datang Ini datangnya pas udah terakhir gitu Wih datang sama-sama itu Si Helga Sama tim dia Oh Helga Kalibi kan Sama tim dia gitu Kaliannya lurus gitu Ya gitu Ada obrolan sama sekali sama siapa-siapa gitu Gue mau kesana ngomong juga Juga gak enak gitu kan Iya 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 Wah Neo Neo gitu Iya 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 Sama sih gue juga Gue juga Gue di JBF tuh temen pertama gue tuh Ada teman sekamar gue Iban orang Malang diboksa kemana Lupa gue Terus gue ego juga Ego tuh temen depan kamar gue Temen pertama gue tuh ego sama Ian Neo tuh gue liat Anjing nih orang keren banget cok Dia cuma dia yang bawa cewek kan Cuma dia Cuma dia yang bawa pacar ke JBF Itu dia Gagah banget anjing Gagah banget waktu tahun itu gitu Anjing nih orang Kayak dari kerjaan mana gitu Pas datang turun dari mobil kan Iya 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 bener Orang pada ngeliat gitu Iya 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 Dalam hati gue wadir ini yang main Gibbox pake gitar Maksud Malang masuk gitu Iya 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 Gue udah tahun itu ya Neo Neo lagi OP Malah ego tuh tahun itu kayak biasa aja kan Orang-orang gak tau ego Apa segala macem kan Cuma abis dari situ ego Mula duck segala macem Terus abis dari JBF Lo balik ke Ternate Pas lo balik dari JBF Ada gak perubahan komunitas Ternate gitu Atau apa gitu Ada 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 perubahan ada ada Terus itu gue langsung bikin komunitas Sama One X tadi Lebih ngebentuk komunitas Biar lebih rame lagi gitu Awalnya kan bukan komunitas Tapi sekedar saling kenal aja Oh lu bisa beatbox Oh ini ketemu Nah pas balik Kita bikin benar-benar komunitas Disitu Mereka Rame itu waktu itu Soalnya waktu Itu kan waktu gila-gilanya beatbox tuh Pas selesai JBF kan Iya Hype banget komunitas Setiap dari mana-mana Ada ada aja acara Ada Ada terus Diki-diki shout out Diki-diki shout out Iya Bener-bener-bener Nah Plik Dulu ya Plik di jaman-jaman Sorry gue potong gak Di jaman-jaman JBF Habis hype Itu lo Itu lo dimana posisinya Lo ngapain posisinya itu Posisinya Gue itu posisinya Habis nyalain Bang Fasko ya Oh anjing Dimana Dimana Lampung Lampung Iya 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 Ajing Berarti abis Oh itu juga Fasko lagi hype-hypnya kan Karena dia kan masuk SBX kan Iya Terus gue mau berangkat ke JBF Gue gak boleh mama gue Oh itu tuh lo JBF itu lo mau berangkat Iya iya Gue tinggal aja berangkat Jogja kan Jogja iya Bisa-bisa pake kapal Nyokap lo larang Karena alasan sekolah Masih kecil gue Kita sumuran Plik Tapi gue kan anak tunggal gitu Eh gue juga tunggal Plik Gue cowo sendiri gitu Oh iya bener Susah susah Gue cuma saudara Cowo sendiri Bungsu gue gimana gitu Iya iya bener 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 Sama-sama gue juga bungsu gue Oh iya Siapa juga kakaknya cewek semua kan Ada-ada cowo Ada cowo Nah Siapa gue abis nyalain Bang Fasko itu Kan itu ada semanda beatbox battle gitu Kalau gak salah Gue abis nyalain Bang Fasko gitu Gue udah ada dana Gue tinggal berangkat Tapi yaudah Oh jadi posisinya itu Lo kalahin Fasko sebelumnya ke JBF Iya Oh i see Terus Habis dari JBF Gimana kayak komunitas Lampung Itu Fasko kan Emang gak Lampung Gak LPBF Gak Low Prof Gak Sunday Love Gak dari Gak anak Lampung lah Tapi dia kuliah di Lampung kan Itu gimana Dia itu di Lampung Apa gitu Hype kah Atau apakah gitu Langsung hype ya Gara-gara Pasang SBX ya Gokil Tahun itu gue cuma jadi penonton aja Emang gue tujuannya nyari Nyari temen doang gue Nah Angga ini Angga ini gue gak tau Dia ikut JBF Gak tau gue Pas gue cek Instagramnya Anak ini ada di JBF Goblo kata gue Ini orang siapa Kata gue Tapi Tapi gak Lo inget gak sih Kapan kita pertama kali Ngobrol seru gitu gak Kapan kita pertama kali Ketemu ngobrol asik Lupa gue Di Surabaya kita gak pernah Gue gak ke Surabaya Waktunya di Surabaya Werewolf juga enggak Oh Gak Iklan split ya Pas disuruh ketemuan Buat bikin iklan split Pas kita di Bang Dandu itu Iya 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 Buat teman Amal Irfan kita bertiga Apa gak udah nasib Meniklan yang gagal Skip Langsung Gue sama lo Pli Ketemu itu Werewolf 17 Werewolf 17 Eh lo Pas Werewolf tu Lo ke rumah Bang Dandu Apa enggak tuh Gue ke rumah Dandu Setelahnya Kan gue Itu yang Dandu masih main ML Pas gue masih main ML Lo jaman pake Karina tuh Gue masih main Gue masih main Eodora tuh dulu tuh Iya Iya Gua Waktu kan Patak kan Sampai dulu Nggak Patak ya Patak kan sama gue Di rumah Dipo Kan Gue tanya Lo sama siapa Lampung siapa aja Ada roughly Ada gini 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 Ketujakan Nah Nama lo tuh Gue sempet cari tuh Waktu itu Peli di Youtube juga Gue liat lo better sama siapa Gitu yang pake kaos ketek Anjing Iya Palembang itu Nah Yang itu Wah anjing Indah anak oke juga Kata gue Iya sih Berarti kita 2000 Iya Gue sama Berarti gue sama Angka sama gue sama Lo kenalnya bareng Karena setelah Abis dari Werewolf Kan kita bermain iklan ya Enggak ya Eh baru kita mau casting Mau casting Enggak casting Kita casting Kita casting gak lolos Tinggal main iklan Cuma dikentel aja Dikentel aja Dikentel Digantikan gitu Sama Boss gue yang sekarang Nah terus Dari Berarti lo Tunggu Tadi lo battle pertama di JBF Battle kedua lo dimana Pangung kedua lo Lo ada gak Oh di Surabaya pasti ya Di Surabaya itu Semua event itu gue ikut Semua event-event kecil itu Nah pas Pas disitu gue langsung Gue Langsung Lebih penasaran gitu Sama battle ini kan Gue belajar Yang kemarin gue kalah itu Kayak gitu Kenapa gue gak bisa Bisa lolos kayak gini Gini-gini Itu gue coba ikut battle-battle Gitu Surabaya Jawa Timur Di area Jawa Timur Bukan Surabaya East Java East Java ya EJB East Java beatbox Nah Karena lo kan Lo kan Mungkin banyak yang gak tau Kalau lo dulu Sempet saya di Surabaya Setahun-dua tahun gitu Setahun Setahun lah Setahun kan Itu gue full Ikut-ikut-ikut event Iya Sampai yang ke Bali juga kan Yang ke Bali juga lo ikut kan Sampai ke Bali Yang sama Jens Angga J Dulu kan Iya Gue Yens Angga J Bahar itu Bahar Ya rame Bener Nah jaman-jaman itu Gue marah Pilih kan di Sumatra Jadi ada event-event Kita lihat aja di Instagram Gak bisa ikutan Seru banget Kita lihat movement mereka Seru banget Pilih Jaman dulu Gue dulu itu di Ternate Mikirnya juga gitu Ngikut event Yang di luar-luar gitu Jauh kan Soalnya kan gue di Ternate kan Iya Makanya Wah gue harus stay di area Jawa nih Gue penasaran sama beatbox kan Gue stay di Surabaya Udah gue ikut event Nyari teman-teman beatbox Kayak gitu Berarti bisa dibilang Karena Orang kan pasti mikir nih Ini si Angga Bisa stay di mana-mana Pindah-pindah-pindah Kerjanya apa sih Kerja lo apa sih kak? Entertain kah? Gue kerjanya Gue gak ada Gue gak ada kerjaan Kerjaan gue Ya begini gitu Kerjaan lo begini gitu Bangun tidur Bangun tidur gitu Iya Maksudnya kerjaannya Bener-bener kerjaan Ada penghasilan tetap gitu Gak ada gue Belum ada Tapi gue masih berharap Biar gue dapat pekerjaan Yang bener-bener Bener-bener ini Bener-bener murni ya Maksudnya biar Maksudnya gue Gue ini Gue pengen Ya gue Gue berharap ya Naga-naga gitu ya Gak ada naga-naga lah gitu ya Murni ya Naga-naga harimau Naga harimau Naga macan Enggak Sio naga Sio naga Sio macan Oke next Gue berharap Gue berharap gue bisa bangun pagi Gitu kan Terjaan gitu kan Hingga gue bangun Jam 11 12 Itu sih Itu sih kalo kata gue Enggak lebih ke cita-cita Sama karena gue sekarang Cita-cita gue Gue pengen tidur jam 10 malam Iya kan Iya kan Biar kita bisa Kan kita tidur Gak bisa di atas Di bawah jam 12 Kita gak bisa tidur Anjing Oke Oke next Berarti Tadi lo udah Battle pertama di JBF Pangung pertama di JBF Kalo Rampli di Lampung Lampung Rampli Event apa Pangung pertama lo di Lampung kan Yang Fasko itu gue Ah yang kalo kata Fasko itu Pangung pertama lo Enggak Enggak Oh Pertama kali Battle Bentar 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 Gue lupa Sorry Yang pertama gue battle itu Bukan di JBF Dimana Internate Internate Jadi ada movement Movement Rapper-rapper Seluruh timur gitu kan Mereka buat 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 event Disitu ada battle Beatbox Waktu itu Oke Aku ikut Siapa jurinya disitu Ternate Enggak Jurinya itu Ini Shout out buat Rapper-rapper Rapper-rapper Ganas Ini Itu ada Apa ya Ini Abang Jane Abang Jane Itu Abang Jane Panzer Jane Panzer Apa lagi A A Aduh Lupa gue Lupa gue Lupa gue Ini itu rapper Jurnya rapper Rapper lah Jurnya rapper ya Rapper itu Karena pada tahun Itu tahun berapa gak 2015 juga Enggak Enggak Bukan 2015 2015 2000 Mau masuk 2014 Gitu Wih Berarti lu Beatbox Masih Masih Parah Banget Itu Masih Belum Belajar Belajar Beatbox Kalau Kalau kita kan Di Lampung Kemarin Kita tahu Bang Kunto Kalau jadi juri Kan Bang Kunto Bang Kunto Gue juga pengen ngobrol Sama dia Ntar lah gue Ngobrol sama dia Nggak pas Bang Kunto Itu dari mana sih Bang Kunto Lampung ya Dari Tangerang Dia Oh Dari Tangerang Kuliah di Lampung Oh Terus Jadi Jadi Tetap di Lampung Iya Oh Di sini Udah punya anak Apa Udah punya anak Oh Udah Jadi Udah Nikah Udah punya Hidup Barulah di Lampung Ya Udah Di sini Oh Pantes Tangerang Lampung Kayak oke gitu Ininya Ke keluargaan Ya Karena itu Kali ya Ya Udah dari awal Ngerti Ngerti Berarti Dulu Siapa sih Lampung Yang dulu-dulu Saring ngejuri Bang Kunto Jerry Ya Bang Jerry Kuntot Jerry Iqbal Wih Bang Iqbal juga Wah Anjing Bang Iqbal CES CES Gue tersesep Gue Bang Iqbal Bang Iqbal Bang Pajar Udah Nanti Nanti Gak true Pasti Iya Nanti Gue ajakin Mereka berdua Di siapa bukan-bukan Siapa bukan-bukan Gue ajak Gokong berlanti Oke Berarti Lo selama ngebeatbox Gak Gimana ya Ada gak Kayak misalnya Lo mau battle Tapi Oh gak deh Terlalu jauh deh Ini kita mulai dari awal Dari Awal deh Waktu lo ngebeatbox Apa tangkapan orang tua lo pertama kali Mereka Awal Maksudnya awal banget Iya waktu orang tua lo Bisa biasa aja Waktu orang tua lo liat-liat lo buang-buang ludah segala macem gitu gimana Biasa aja Biasa aja Awal Awal biasa aja Pas Pas Next Gitu pas udah kemudian Nari gitu Itu Waktu gue udah mulai ngelarang gue gitu Risi Karena risi Karena risi gitu Karena gue Kebanyakan gue Ke kamar mandi gitu Gue sering putang 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 Gue lagi boker Gue putang 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 Orang lagi Ada 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 cerita satu ini Serius gue gak bohong ya Serius 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 gue tau cerita aja deh Coba Tapi coba 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 gue belum tau Udah itu Waktu itu udah sore ya Udah maghrib ya Udah ajan Udah ajan Ini maaf Udah ajan Gue Beatbox Beatbox Gue udah Udah terlalu asik sama beatbox Gue Gue ngebeat pada waktu Orang lagi ajan gitu Itu yang salah gue Itu Mungkin gue terlalu keasikan juga Itu yang salah dari gue Nah disitu pas gue ngebeat Pas waktu lagi ajan Itu kakak gue Hateng tuh Itu langsung lanjut gue gitu Penglungi Penglungi nih beatbox 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 Pucika Pucipu Puciku Puciku Pung 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 Dipunggul Langsung pura-pura Mah Gila Pura-pura Mah Anjing Pas pertengari Itu Satu dalam rumah Gue bener-bener risih Itu Serius Mau mandi Pasti ngebeatbox Mereka risih Alhasil setelah itu Gue ikut event-event Gue dapet juara Mereka udah mulai Nah Itu lo juara pertama kali Dimana gak? Itu Yang di Ternate itu Yang acara Rapper itu Itu acara pertama lo Dan lo itu lo senjuara Iya langsung juara Senjuara berapa tuh gak? Suara satu Juara satu Terus apa? Apakah Ternyata orang tua lo? Wah ini gini atau gimana Gitu Atau apa? Wah itu Itu Gue Waktu itu Gue langsung Beli Beli makanan Itu Buat orang tua lo Buat di rumah Iya Gue beli makan Itu Sokukan Oh ini Gue udah ngasilin Gini 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 Gitu Ngebuktiin lah Ke orang tua lo Alhasil Sampai sekarang Orang tua gue Santai-santai aja Gitu Kalau gue ngebut Iya lah Lo udah sampe Sekarang Kalau kita ngomong Sampe sekarang Lo Jam terbang lo Udah naik kan Dari Yang cuma Dijurin rapper Sampai dijurin Jean Dulu Dulu itu Orang tua gue itu Pengennya Gue jadi polisi Pengen banget Gitu Ayo orang tua lo Ngelarang Parah orang tua lo Parah Anjing Pengen jadi polisi Anaknya kriminal Anjing Gimana Gue pikir Aduh bangun Gue aja Jam 2 Gitu Kan Tidur jam 2 Bangun jam 2 Gitu Gak pernah bangun Polisi bangun Pagi-pagi Aduh Aduh Tapi ya Sekarang orang tua lo Udah menerima Posisi lo Anaknya sebagai Entertain lah ya Art lah Artis lah gitu Senuman Tapi bukan berarti Polisi ini Kerjaan yang Negatif ya Positif ya Ya positif Ya bener Maksudnya buat Karakter seperti Orang seperti Gue aja itu Gue yakin Gue Belum Belum bisa Berarti Bukan gue yakin Itu bukan lo yakin Lo belum bisa Lo belum yakin bisa Lo belum yakin bisa Tapi Tapi kalau belum bisa Lo yakin Gue yakin Gue gak bisa Gitu Lo percaya Gitu Tapi sebenarnya Apa sih Waktu kecil Lo pengen jadi Apa sih Waktu kecil itu Gue pengen Jadi polisi Pantes Orang selalu Nyuruh Goblok Ya tapi Berjalannya Waktu Ya karena itu Ya Ke beatbox ini Serius Jujur aja Karena beatbox ini Menjak gue Mengenal beatbox Gue Gue gak tau Kenapa Gue nyaman aja Gitu sama beatbox Gitu Lagi coba Pengen nyari Kerja ini Gak dapet Gue gak 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 gulisan Gak ini Gak pusing Gak pusing lah Karena masih ada beatbox kan Iya Kalo ada beatbox Kalo lo apa Waktu kecil Cina-cina pertama lo Sebelum tau beatbox Kayaknya gue Kalo gede Udah gede Jadi dokter Keren deh Atau gak apa Gitu Gue emang Gue emang Pengen jadi artis Emang pengen Artis bukan Maksudnya Orang terkenal Maksudnya Pelakusan nih Ya Harus casting Nanti Pelakusan Gitu Kayak orang-orang Tanya dokter Polisi Gitu Dokternya jadi hapus Tapi Tapi jujur sih Gue juga waktu kecil Gue juga pengen jadi Jadi dokter Gitu kan Karena gue liat Karena gue suka ini Dulu Lo pada pasti pernah nonton Di TV Jalanan kasih Ya kan Jalanan kasih yang Apa Operasi catarak Operasi Hernia Gitu gitu Gue suka kasihan Tau 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 Gue suka kasihan Terus gue pikir-pikir Ini orang Kalo gak ada yang bantuin Gimana Yaudah deh Gue jadi dokter deh Pas udah gede Gue liat kodoknya takut Anjing Gimana Gue mau operasi orang Gue liat kodok aja Gue liat kodok aja Kadang pingsan gue Sangat takutnya Berarti emang Kalo lo Emang dari kecil Gue pakein jadi Pelaku seni Tapi karena dulu kan Artis itu kan Orang yang terkenal Karena lo makin gede Makin gede Kayaknya Buat jadi terkenal Gue harus melakukan sesuatu Gitu ya Dan yang bisa lakuin Seni Beatbox Gitu Tapi pernah gak Lo pada Lo berdua bayangin Apa yang terjadi Sekarang Kalo lo dulu Kegang ngebeatbox Coba dari Dari yang gak Dari yang gak Coba Lo gimana Kalau lo Kalo lo Kegang ngebeatbox Lo sekarang Kayaknya gue sekarang Kalo gak ngebeatbox Gue jadi gembel deh Atau gak Gue jadi Gue udah jadi Ini deh Apa Calon-calon PNS deh Atau gue jadi Gitu-gitu deh Kayaknya gue bakal Gimana ya Kalo gue gak Jaga butik Jaga butik Juga Kayaknya gue Jadi gamers Gak gak Banyak sih Banyak Gue pengen Intinya Menyakut dengan Seni itu Gue suka Selain beatbox Nah Setelah seni yang lo lakuin Selain beatbox Sekarang apa Sekarang Kalo sekarang Ya beatbox aja Tapi kemarin Sampai denger Kabar-kabar burung Rumor-rumor Kalo lo Suka sulap Iya Itu belakang Oh belakang Tapi Tapi belakang Tapi belakang Tapi belakang Belakang Sejuta oke Hobi Hobi Ada hobi depan Ada hobi belakang Gitu Oke Hobi depan Belakang Oke Gue gitu 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 Contohnya lagi Contohnya yang di belakang magic Yang di depan Beatbox Lagi musim beatbox Depan Main Lagi musim magic Belakang main Main Tadi Gue udah gak musim lagi Sekarang Nah Belakang ini Mau naruh dimana Bingung gue Ah I see I see Aduh Aduh Eduh Kalo lo gimana Kalo lo gimana Kalo Lo misalnya Lo gak Nge beatbox Terus lo Kuliah Sekarang Mahasiswa Terus Kayaknya Kalo gue Nge beatbox Sekarang jadi Mas Jamet Lampung Atau gue jadi yang suka nongkrong-nongkrong Di tempat ngopi Tapi nongkrong-nongkrong kosong aja gitu Nggak ada hasil Atau kayaknya gue bakal jaga distro Gue jadi ini Gue jadi ustadz gue Oh iya karena lo pesantren kan Kalau nggak salah kan Gue pesantren gara-gara beatbox Lo berarti SMP itu apa Madrasah apa nih MI ya Gue udah SMP Wah itu MTS lu SMA lu berarti SMA kan Wah SMA gue mondok Gue sebelum masuk SMA gue mondok Gokil SMP Berarti SMP udah mondok lu ya Iya 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 Gokil Ada acara gue Jadi nggak boleh meja hati kan itu Gue udah bilang sama Bang Iqbal Amang Bang Iqbal abang gue the best kan Kalau ada acara Gue pulang Tapi SMS bapak gue Kata gue Nah bapak gue Bapak gue ngasih ini ada event Ketunya Beatbox Pulang gue Langsung dari situ ikut event di box Gue juara satu Gue balik lagi ke pondok Kan telat tuh gue Balik ya Jadi Suruh pilih Kepalanya mau dikulitin Apa keluar dari pondok Keluar dong Kulitin anjir Mending dibotakin Dikulitin Pala lu Makanya kalau Gue tadi mikir Mau kepalanya dibotakin Atau dikeluarin Kalau dikulitin ya Mending keluar Bos Dikulitin anjir Anjir Dikulitin Emang anda semen gue dikulitin Wih Ledes-ledes anjir Anjir Pake apa Cok Pake ini Mesin ini Apa pake Biasa aja dia pake itu Silet Anjir Tau 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 Kalau udah biasa Itu udah biasa ya Anjir Keras banget Cok Lampung Makanya Gak heran Kalau banyak begal-begal ini Begal-begal Kebal peluru Anti peluru Armournya tebel Karena bekas-bekas Dari Lampung Itu dari Lampung ya Iya Gitu ya Aji Tapi pernah gak Ada lucunya waktu Dia kan mau bikin Atomy Bloch Battle kan Kira-kira Pilih kan Ngechat gue Dan nanya Bek ini Apa konsol Apa Seri-seri Lama gue Ini Apa ya Bagusnya ya Logonya kayak apa Terus konsepnya kayak gimana Gue tanya kan Lampung apa peli Terkenal dengan apa Kata gue Sama begal Bingung lah Gue bingung Mau gue apain Jawabannya Gak bisa gue olah Gitu Kalau misalnya terkenal Sama pisang Terkenal sama rambutan Gue kan pasti kebayang Ini Lampung terkenal Dengan begal Kata Udah bingung Gue pantas Si Raphli bingung Gue juga bingung Soalnya Darah kan bisa darah Tuh kan Ternyata Lu harus mikir panjang Kayak gitu Kalau Raphli Tanya ke gue Kalau gue bisa Bisa desain Kayak lu Kayak gitu Gue harus dapet ide Darah Kan darah Terus darah Terus Kayak tangan Tangan putus Tangan putus Pegang mic Tangan putus Pegang mic Terus kalung Kalung emas Terus kan Keren Anjing Si Angga Tapi Tapi Nih guys Selama gue Ngomor nyaman lo Selama lo Beatbox Lo udah masuk Ke skena beatbox Apa Pengalaman tersedih Cerita tersedih Selama di Skena beatbox Ini Entah lo Pas mau battle Lo gak punya Angkos pulang Atau apa Pengalaman tersedih Gue itu Waktu awal Gue ke Jogja Itu gue Itu gue gak tau mau tidur dimana Waktu JBF berarti Ya waktu JBF Pas pulang dari JBF Pas pulang sesudah acara berarti Sebenernya kan sesudah acara kan Gue gak langsung balik ternate Lo sama si One X ya Berduanya Si One X balik Balik duluan Wah lo sendiri dong Gue sendiri itu Waktu itu Gue gak Gue gak tau Di Jogja Mau ngapain Gitu kan Gue tidur Gue gak tau tidur dimana Nah itu Waktu itu gue langsung Ada sodara gue Tapi Gue Kayak Gimana Gue orangnya gimana ya Kayak malas Sama-sama Sama sodara gitu ya Kayak gak bebas gitu Tujuan gue ke Jogja itu Nge-beatbox gitu Bukan mau ketemu sama mereka Gitu kan Ngerti Ngerti Gak enak gitu Masa gak enak gue Itu gue langsung tidur Di depan Alphamart gitu Waktu itu Ingat gue Tidur di Alphamart Tidur-duduk gitu Iya Bangun lagi Tak Terus Itu hampir 2 hari lebih gitu Tidur di depan Alphamart Lo gak ada coba Ngubungin siapa gitu Itu anak bebas Jogja gitu Tetap Gak gak Belum kepikiran Belum kepikiran Pas itu belum kepikiran ya Untung Untungnya Selama gue di Alphamart itu Gue ada Ada hasil Waktu itu gue main Bigo Jadi gue main Bigo di Alphamart Gue tidur di Alphamart Bukan tidur gini ya Tidur-duduk Duduk-duduk gitu Duduk-duduk Gue main Bigo itu Gue dapat hasil gitu Jadi Waktu itu kan Di Bigo itu kan GIF-nya bisa dipukar Iya Waktu itu Banyak waktu itu Waktu itu gue Rame banget Di Bigo gue waktu itu Waktu itu Dapat 2 juta lebih itu Waktu malam Dari live Dari live doang Nah iya Ingat Pas 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 resah itu Gue langsung dapat duit Gue nyari Tempat nginap Gue nginap Nginap di hotel dulu Gue langsung nginap di hotel Pas di hotel itu Gue langsung Pecah pikiran gue Gue harus dimana Dimana gitu kan Gue harus dimana Ngarung apa Harus balik ternak Gue langsung Ngekos di Jogja Gue ngekos di Jogja Sambil ngekos Tiba-tiba Gue ketemu Sama anak-anak Di Box Jogja Gitu Gue ngekos sama mereka Noise Multifokalism Anjing Godfather Noise Multifokalism Pas disitu Gue deket banget Langsung sama mereka Itu gue Tiap Hampir Hampir Tiap Tiap hari itu Gue Sama mereka Gitu Karena Masih inget gue Iya bener Pastilah Noise Noise Multifokal Seluruh Gak Gak semua sih Pasti Yang ngebeatbox Mulainya Kayak Akatan kita Pasti ngecap Sih gak tau noise Gila lu Ya kan Pasti Noise itu berjasa banget Jaman-jaman kita dulu Pelia Sering banget Dia Siap ada event dimanapun Dia pasti kasih merchandise Ada Malah kalo kata gue Mereka tuh dulu kayak Sus beatbox Ala-ala Indo gitu Jadi mereka tuh Mereka tuh ngasih kita wadah Mereka ngasih kita Mereka sediakin kita channel youtube Mereka ngeblok up kita Dulu kan Mereka ngasih Merchandise Entah itu gelang Entah itu apa Gitu Gue ada Ada cerita lucu gue sama Noise Waktu itu Jadi dia ngechat di grup Indo Beatbox dulu kan Pagi Selamat hari Senin Teman-teman Semangat apal gitu lho Terus gue bales Gue yang pertama bales Pagi mas Noise Semangat terus ya Terus gue di PC Lo tau gak Dia bilang apa Jadi BG katanya Minta alamat lengkap Katanya kan Buat apa mas Kan gue takut ya Ngasih alamat pribadi gue kan Takut gue Buat apa mas Ini kita mau ngasih merchandise Katanya Karena BG tadi udah bales chat Udah bales chat paling duluan Kaget gak lo Ada orang gabut pagi-pagi Kayak gitu Orang gabut pagi-pagi Bagi-bagi merchandise Dia kasih gue gelang gitu Kalau gak salah Gelang Gelang dua biji Sama sticker-sticker mereka Jaman dulu Senang banget gue Itu gue Kondisinya gue lagi cabut sekolah Gue lagi main Mobile Legends Atau apa dulu Makanya dulu waktu Dan kalau Dan Maaf aku putar Dan kalau bukan Gara-gara noise Gue gak bakalan Lanjutin b-box Itu pas gue Serta itu kan Gue udah Gak pengen nge-b-box lagi Gue dulu kan Suka Selain b-box kan Gue suka Nyanyi Suka teater Suka Monolog Baca puisi Monolog Suka monolog Karena di Jogja Itu kan Pusatnya disitu kan Seni kan Seni Makanya gue stay disitu Nah Ara-gara noise Itu gue Gak berhenti b-box Itu pas gue Tiba-tiba dipanggil Nyuruh bikin sodot Itu Nah itu gue Mulai dapat Banyak respon baik Dari b-box B-boxer Disitu gue mulai 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 makin percaya diri Gitu Karena awalnya Lo gak ngerasa Diwakamin ya Mungkin ya Mungkin lo gak ngerasa Diwakamin Ya ngerti Gue ngerasain Ah palingan Gue udah bisa D-box aja Gue udah bisa Ketemu alem Udah Udah selesai Itu kan Nah itu Pas gue Gue dipanggil Sama noise Bikin video Gue mikir lagi Wah Mereka bilang Gue D-box gue beda Waktu itu kan Zaman itu kan Mereka bilang B-box gue beda Daripada yang lain Nah disitu gue Makin pede Makin pede Buat ngulik lagi Wah ini bisa nih Gue lanjutin nih B-boxnya Keren Tapi Gara-gara gue Noise tutup ya Jadi lo penutupan ya Tidak penutupan ya Gue Dangga Gue Alwi Ardi D-Ronaldo ya Iya Lampung Pasukan Lampung Udah masuk noise semua Gue Ngirim video Separengan Cuman gue yang ditolak Alasan angin Kan gue pizner ya Iya Pau anginnya kan ke HP Iya Kalau jangga di upload Kalau jangga di upload Upload Lampung Upload semua Lo doang ya Bikin yang kedua Berisik Ketiga Nunggu lama gue Mana ini Tutup Anggir Anjing Gede-gede Dua kali Ditolak Pas udah kirim Tutup Noise itu Udah keren Gitu Gue liat Bang Angga Kan Ya Gue juga Di noise Ya Fibernya kenceng Kenceng Di noise Tapi gue Bukannya Terakhir Kan Gak 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 Paling banyak View Ya video View Angga Paling Banyak Gue juga Explore Angga Dari Angga Dari Noise Baru Lari Ke video Elimnasi JBF Angga Dermawan Yang muncul Ih Anjing 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 JBF Gue bingung Kaget Berarti Noise dulu penyelamat kita semua sih Dulu Asli Tanpa noise dulu Kita gak bakal Gak bakal Gue rasa gak bakal bisa bertahan Sih Tapi orang noise ada di Ini satu loh Di pekan baru Orang noise Pekan baru Bigbox nya aja gak tau Itu dia orang noise Anjir Gokil 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 Siapa Roni kan Oh mas Roni Oh mas Roni di pekan baru Itu Iya Dia di pekan baru itu Penjahan kan Dia Gue kemarin ngeduri disana Pas setahun kemarin lah Oh iya Kemarin ya Yang ini Gue kan gak tau Gue kan gak tau Gak tau noise kan Gue cuman tau namanya gitu Gue Kalau abang ini Nengatin Anggoy ada gue Terus dia nyamperin Halo Terikas Gue dari ini Dari noise Ketanya Wah Iya bang Lu anggota noise Iya Gue Salah satu Ponder noise Ketanya Oh iya bang Anjir Kok anak-anak sini gak ada yang tau Iya Ketanya Apa sih Cuman Suara Guntur noise Orang noise kan Mereka Mainnya di belakang kan Iya Di belakang layar semua Tapi maju banget Iya Gue Gue juga Sebenernya Dibilang nyesel Gue nyesel dulu Gue gak sempet bikin Suara buat noise Sampai dia tutup Terus gue juga Sekarang bingung Gue mau ngobrolin siapa Buat ngobrol sama noise Karena Butuh nih Anak apa Generasi baru Butuh Harus tau Harus tau kan Makanya kemarin Gue udah mulai riset Kayak mulut travelers Udah ready Buat gojong ngobrol Kan Kang Firza Ready Gojong ngobrol Bung Bill juga Ntarin dobit box Nanti lah Gue paken Jadi Karena kan Yang kita mau sharing kan Yang mereka gak tau Jadi mereka tuh Jadi tau gitu Sekarang gitu Gajel waduh cuy Gaya Gajel Masuk list gue Gajel Masuk list gue tuh Cuman Ntar nunggu Mungkin subscriber gue 100 ribu kali ya Biar gak ngertengsin gue mintanya Amin 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 Lu minta sekarang Biar gak Biar gak ngertengsin gue Bang Gue mau ngajakin lo ini nih Coba ada channel lo katanya kan Isnya Valoran Cuma live streaming Aji Jadi Terus Subscribe Yang penting soal Masalah kualitas Kualitas Iya sih Kualitas Kayak Madox juga kan Madox gitu Masih berapa 14 ribu gitu sekarang Tapi udah kayak mahal banget Channel YouTube Madox ya Kualitas Kualitas Setupnya bagus banget tuh Orang gak ngerti gue Jadi tadi Kita udah denger Dari Angga Pengalaman sedih Di Alphamart Kalo lo Kalo versi lo gimana Gue lupa Gatau Kayaknya lo pernah cerita Cuma gue lupa deh Apa ya Gue sedih terus Dih goblok Asia Beatbox udah pasti sedih sih Yang orang tau kan seneng-senengnya aja Yang sedihnya banyak Kualitasnya sebenernya Ngerasain Gue Sampai gue paling kecil Dia tinggal Bang Pasco Waktu Pulang-pulang dari Asia Dia udah meser tiket Dambri Tapi dia gak ngomong gue Tapi dia ngajak pulang bareng Ayo beli pulang banget Ayo bang Ayo naik kapal Kayak bis Ya udah Kata gue Pada naik kapal Kata dia Tapi Kapal bokopur Kata dia kan Agak orang Mager-mager gitu Kan Mager-mager gitu Udah Ayo pelik Tiket lu mana Kapan lu liat gue mesen tiket Bang Kan selama ini lu ya mesenin tiket gue Oh ya gue lupa musen satu doang Gak tau ya Jadi gue Ke perpisahan itu Back then Naik bis Anji Gak apa-apa Gak apa-apa Bang Gak tau gue Itu di stasiun Gambir itu Jakarta Orang Jakarta Gue gak naik Jakarta kan itu Gak apa-apa Bang Gue nanti naik bus yang lain Saunya gak ada Sisa yang lebih 600 Mending gue naik pesawat Sama 300 Anji Makanya Akhirnya lu nanti apa? Akhirnya gimana? Gue di Stasiun Gambir Hampir pagi tuh Bingung Aduh siapa ya Hubungin siapa Lo Itu abis dari Ini kan Asia Beatbox kan Ya dari Tanggerang Terus ke Jakarta Gue sama Ervan Ervan kontrol itu Dia udah di Damayu Dia udah nyampe Bertiga kita orang OTW itu Si Ervan udah di Damayu Lo masih di Gambir Ervan memang kontrol Sorry ya Gak apa-apa Bang Lalu-laluan Gak tau gue Udah gue diem gitu Bingung Siapa ya Bikin snap Bikin ini Instasur Yang di daerah Jakarta Jemput dong Nanti gue Buat di Stasiun Gambir Tapi Lo gak Bekasi 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 Bang Kita orang OTW Kan itu Gue udah sampe malem Sekarang nyampe pagi Aji Gak Bekasi dari Gambir Ke Bekasi Itu lima jam Lalu empat jam Gitu Enggak lah Cok Enggak 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 sejauh itu Aji Naik motor Dia baik Oh iya Muter lah Kalau ada yang motor Dan dijemput gue Si Dapa Dapa Item Oh iya Dapa Tau gue Dapa Bekasi Si Andri Andri Discord Andri Andri Discord Ditaruh di rumah Jusan Gue Di rumah Jusan Di Di rumah Jusan Di mana sih Di Gading Gitu Ya bukan Di kosannya Oh di kosannya Iya Waktu di Bekasi Ngekosan Di Aya Dari situ Gue aman Tapi gue mikir Gue cek Bang Pasco Bang Lu gimana Gue ada di Lamping Congratulasi Bang Gue di Bekasi Kata gue Anjing Iya Sorry Apa Sorry Apa 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 Bang Oda Gue Tapi Gue Sebenernya Kesel Iya Cuma Mau gimana Lagi Lo Lo Pengen Marah Juga Gak Bikin Gak Bikin Tuk Tiket Kan Tangerang Tampung Ya Bekasi Ini Jadi Gue Dari Iya Baru Kesini Lagi Makanya Injing Gobluk Banget Pak Lu Bisa Dari Tangerang Sumpulah Nek Kapal Fast Connect Bis Naik Bis Nek Kapal Gitu Kan Iya Ada Mas Onto Kata Gua Anjing Pas Kok Itu Gue Suka Enggerti Kadang Pas Itu Baik Tapi Polos Play Jadi Begitu Jadi Begitu Gue Kasih Cewek Polos Kamu Tempat Kamu Ada Playroom Ada Ada Itu Emang Untuk Tempat Semi Semi Buat Semi Semi Pembang Pembang Pokoknya Kan Iman Dia Kuatkan Sholat Terus Yoi Sholat Terus Mas Kumpul Ke Oreo Gue Tunjukkan Oreo Anjir Gede Amat Play Tidak Ya Lalu Makanya Main Cewek Kata Gua Lu Masa Muda Lu Cewek Rugi Lunter Anak Lunaka Lu Panik Ketuk Manap Ada Nga Play Iya Makasih Sumpah Apa Yang pertama Cewek Cakep Review Dia Enak Bagus Cuman Nangge Bau Goblok Ajing Pasco Yang kedua Terus Kaya terdia Play Kok jarinya Gak ada Satu Gak Gak Itu Pasco Tau Dari mana Jarinya Kurang Satu Dia Sedetail Eh Gak Sih Emang Kelihatan Jari Kelihatan Si Gak 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 Kelihatan Jari Jari Gak Gak Ada Gak 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 Pasco Kaget Loh Dia Oke Tapi Jarinya Kurang Satu A Gak Seharusnya Kalau Si Pasco Benar Benar Manusia Manusia Natural Murni Dia Gak Bakal Lihat Dari Siti Itu Pasti Lihat Dari Siti Hati Dari Kebaikan Tapi Kan Tapi Kan Tujuannya Kan Bukan Ceri Jodoh Buat Senang 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 Terus Jangan Salah Kekurangan Jari Buat Senang Senang Unik Lagi Itu Lebih Unik Ini 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 Yang Gue bilang Angga Itu selalu Out of the Box Angga Ini Cuma Buka www www P O R O Alias Waker Hoop Kan Buka itu Terus Di situ Jari Tanpa Jari Tanpa Jari Satu Tidak 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 ini b-box loh, jangan bahas itu, next, next oke, next aduh, jadi aduh, oke, kita skip oke, ulang, kita ulang, kita ulang kita kaya horor-horor tiba muncul apa gitu eh gak, itu apakah di dekat tiranya itu di bawah sih, di bawah sih enggak, enggak, enggak enggak, enggak, enggak mukanya berubah oke, kita balik tadi waktu, waktu di lo juara di Surabaya, eh, seperti kalo siapa tadi siapa? eh, tadi siapa? iya kan, tadi gue nge-gobli so, tadi gue liat gimana? gimana? itu di bawah tirai apa, di bawah AC, di bawah AC, itu kan tirai apa sih itu? di bawah AC rehus enggak, 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 enggak enggak, 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 tadi error, tadi, kan kan kalau gue live-room kan kalau gue live yang meeting ini kan terhilang coba temi hitam terutama microphone Oh enggak lah air bahwa air bahwa anjing duh koneksi gua gitu kabar tadi gue ngolek-ngolek-ngolek-ngolek-ngolek-ngolek-ngolek-ngolek-ngolek udah belum sih belum sih aku Oh enggak-nggak udah mulai-mulai oke kita ulang ya Jadi lo juara paling serang tuh di SB2C nggak di Surabaya ya itu karena itu karena pas gue juara disitu gue langsung banyak teman di seluruh Jawa Timur itu di Boxer Jawa Timur karena waktu juara karena waktu event di itu orang-orang komunitas dari Jawa Timur pada datang kemu itu I see I see I see I see makanya gue senang itu jadi dari situ baru lo mulai-mulai ini ya mulai apa dinatis orang wah nggak nih gini 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 baru jadi banyak teman karena karena di Surabaya kalau lo kapan play juara paling senang waruf kemarin kah kalau momen terindah sih ya momen terindah pasti ya juara tiga kali berturut-turut tapi lo ngerasa lo puas banget menang di satu event tuh kapan lo ngerasa puas banget gitu nggak pernah gua nggak pernah puas nggak pernah puas ya berarti emang-emang jiwa fighter banget gitu karena emang-emang puas boleh cuma jangan terlalu puas ya sebenarnya ya sebuah gua puas sih nggak nggak gua emang untuk battle untuk battle enggak karena gue emang datang gitu untuk gathering battle lomba lomba ikut mutua gimana kalau gue lagi pengen ikut lomba gue ikut lomba gitu oh ngerti-ngerti berarti emang berarti misi misi lo datang ke event ya bukan lomba bahkan bukan cari juara gitu lo pengen ngumpul pengen gathering ya iya iya malah kayak gitu lo berarti nih kayak gitu yang mau juara itu pasti kalau udah kalah dia pulang iya anjing kalau kalau dia nggak pulang deh dia mukanya mukanya jelek mukanya asem anjing merendung duduk-duduk di pojokan gitu ngerti gathering kalau kalah oke lah pasti agak-ngerti paling cuma 5 detik berapa detik gitu udahnya enjoy iya bener karena kan misi dia kan buat gathering doang bukan buat apa lomba or something gitu kan iya iya bener-bener bener-bener jadi gue mau nanya nih karena lo pada masih terakhir-terakhir masih aktif battle sebelum battle lo pada nyiapin apa sih kayak lo nyiapin rutin kah atau misalnya lo freestyle kah atau rutin tapi diwaktu-waktu gitu kah di strukturin gitu itu gimana coba lader lo enggak gimana Hai kalau dari gua siap gua ikut battle gitu gua gimana ya enggak enggak nyiapin nyiapin beat gitu enggak nyiapin ronde awal gue harus pakai ini ronde awal gue harus pakai ini karena dari dulu sampai sekarang di dulu beat gue itu enggak ada oh jadi lo nggak punya track iya nggak punya track kecuali yang oh trap 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 iya nah itu pun sekarang gue juga udah 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 lupa gitu jadi gua kayak gimana ya gua rafli anjing dia kentuk anjing gua gua dibilang gua masuk di freestyle sedikit gitu oh ngerti oh berarti berarti gini enggak sabar gue tangkep ya karena kayaknya lo sama gue sama jadi misalnya lo lo punya ide nih di kepala lo kayaknya gue di ronde ini gue pakai drop yang ini tapi intronya bebas intronya freestyle kan intronya freestyle dropnya pakai yang seingat gua aja iya 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 atau dropnya pakai yang udah gitu oh di ronde ini kayaknya gue pakai drop ini deh tapi intronya gimana gimana ntar gitu itu 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 kurangnya gue itu dari dulu seharusnya 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 menurut gua matang harus matang ya harus benar-benar matang kalau ikut battle itu mereka harus sebelum battle itu mereka harus udah nyiapin beat iya 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 harus menyiapin nyiapin apa yang harus mereka ngelakuin nanti gitu lawan mereka kayak gimana mereka harus kayak gimana itu udah harus di siapin gitu iya 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 tapi gue ini yang kekurangan gue itu gitu dari dulu gue kayak gitu gue contohnya gue ikut ikut satu wildcard gua lolos gue enggak tau gue lolos atau nggak tiba-tiba aja udah lolos pung pas lolos gue bingung wah gue harus bikin apa gitu real materi gua sebenernya banyak gitu, tapi gua bingung gitu ah iya iya, kurang lebih kita sama makanya gua main jalan pintas yang tadi kayak lu bilang kayak gitu bikin intro bebas, drop yang seingat gua aja kayak gitu iya, karena gua pun begitu enggak, gua juga dulu sempet kayak gitu terus gua mulai kepikiran kayaknya gua gak bisa gini terus deh gua harus strukturin kayak intronya 15 detik, build up 15, drop 30, outro 30 gitu gua dimikir deh kan kalo dari lu gimana, peli? lu sebelum battle tuh kayak lu misalnya kalo gua nih, gua tuh dulu sebelum battle, gua pasti nonton video BMG dulu bukan gua cari, bukan gua curi beatnya, gua curi egg stage-nya aksi panggungnya yang gua curi karena kan BMG kan, BMG kan tengil banget jaman dulu kan tengil banget di jaman dulu, Alex Sinyo tengil banget Alex Sinyo nah, jadi dulu gua sebelum battle tuh gua nonton dulu video BMG tuh buat gua dapetin kesalahan, jadi kesalahan gua dapet jadi gua bisa partakein ke lawan gua dulu, gua gitu kalo lu gimana, peli? kalo gua, 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 gua ngebeat, gua ngonsep biasanya di HP gitu hmm 30, gua biasanya patuh 30 menit gitu gua ngerasih kayak, berapa sih? 8 beat gitu ya iya 6 besar kan? 2, 8 besar, 4 besar, 5, 6, 8 ya iya nah, tapi gua gak tau itu, itu mau ditaruh dimana, itu mau kapan gua taruh kan oh, ngerti, 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 ngerti ngerti, ngerti, ngerti tapi pasti acara, gua, gua bagi nih 4-4 nya gua bagi gua bukan bagi kapan battle 16 keluar taknya ini enggak gua bagi nih 4-4 ini ronde awal, ronde kedua jadi 4 beat oooh kalo yang 4 beat ini wajib ronde pertama itu sama gua dari 4 beat yang ronde kedua ini gua ambil yang paling super untuk 16 besar biar nyerak mental dulu ya, 16 besar ya 16 besar itu narik juri, narik juri, narik juri iya, bener, 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 bener mau hebat apa enggak, yang penting gua di 16 besar itu gua ngeluarin bit terbaik iya, iya, bener, bener, bener makanya kemarin, waktu lu 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 ke-16, babak ke-8 besar, semifinal itu lo gak pernah melempem tapi rata-ratanya kita semua pas di final melempem karena udah kehabisan konsep iya, all out iya kan, kita udah all out di semifinal kita udah all out nih, bodo amat, mau juruh 1, mau juruh 2 penting gue ke final dulu gitu-gitu kan ada juga penilaian yang tersembunyi penilaian juri apa terlihat dari eliminasi yang ke final misalnya nih, biasa aja nih lo kayak 16 besar biasa aja nih stabil, 8 besar, 4 besar terus sampe masuk final pas final lo bagus gitu iya, itu lo tetep juruh 2 kan sebetulnya iya, tapi lo kalah sama yang orang udah abis-abisan dari 16 besar, 8 besar ke-8 tapi finalnya udah abis yang penting konsisten, banyak kan kegajiannya ngerti-ngerti iya, ego nih gue satya, gue pirat teban iya, iya, ngerti, ngerti, ngerti bener, bener, bener iya sih, gue gue gak, gue gak, gak, gak sampai situ sih cuma yang, 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 yang satu yang, yang satu hal pasti yang gue tau emang kalo juri pasti ngeliat progres orang-orang progresnya gimana jadi pas dia di final dia begini ya wajar karena sebelumnya dia udah abis-abisan iya, iya, iya terus dia pun ngeliat lawannya bisa, bisa aja berat-berat sebelumnya kan tapi dia bisa sampe final nih iya, bener-bener, bener setuju iya, 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 iya bener-bener, bener-bener, bener-bener assalamualaikum alaikum pak, ngantuk enggak, 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 enggak ah jeng si Angga udah lemes aja deh ini kalo, ini kalo kita Valoran lagi segar lagi deh nih segar fix sisanya yang harus Valoran habis ini Valoran lagi lah setidun dua game dua game, dua game kita Valoran tiga, lima Nggak tidur namanya bos Sekolah 3 sampai 5 Sekarang Gue mulai ada pertanyaan-pertanyaan akhir nih Udah tinggal 2 pertanyaan akhir lagi Gue nggak tau sih gue punya pertanyaan ini Gue mengalir gitu aja Cuma kayaknya ini udah mulai akhir deh Karena gue mulai Ngebahas Lebih-lebih dalam Tapi yang biasa aja gitu Kayak yang Pendapat-pendapat Misalnya gimana nih gak Nih ya Lo Gimana pendapat lo tentang Tentang skin up inbox Indonesia sekarang Kalau gue Dari Tung, kan ada dari segi komunitas Ada dari segi event Kan Segi event sama komunitas Kalau dari segi komunitas deh Gimana menurut lo Apakah meningkat Apakah menurun Apakah ya Begitu-begitu aja Kalau gue menurun 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 banget Menurun banget Beda sama zaman dulu ya Beda-beda Beda sama zaman dulu Kenapa kayak gitu Sebenernya Zaman dulu itu Kalau dari segi komunitas itu Gimana ya Itu Tiap hari Tiap Contohnya di social media gue nih Tiap hari gue buka Pasti selalu ada dari komunitas itu Bikin sodot gitu Ya Dari orang-orang gitu Mau dia asal dari mana Pasti ada gitu Ya benar Tiap komunitas gitu Contohnya komunitas dari Sumatra Pasti Di Instagram Sumatra Ada dari Big Boxer lain Kayak gitu Yang kerennya gitu Itu rutin Hampir Hampir tiap hari Kalau gak video shot album Video mereka lagi ngumpul Foto lagi ngumpul Atau event-event kan Terus Dari event Dari event Kalau dulu Contohnya Event di Event Contohnya ada event di Padang lah kan Event di Padang Itu yang repose itu Semuanya itu Semua Seluruh Indonesia Yang punya IG-IG Beatbox gitu Pasti Di Post Itu yang Anaknya Kayak gitu Anjing Iya loh Bener loh Gue lupa loh Misalnya Surabaya Beatbox Ulang tahun anniversary Semuanya nge-post Nge-repost Semuanya nge-post Bener Bener Terus Semuanya pada Sodot-sodot gitu Padahal Iya Pada ngucapin Selamat Happy anniversary Series komunitas Gitu kan Anjing Ya bener Itu Itu yang hilang Yang hilang Seri buat Bener Punya Setiap hari Tapi kalau dari segi Event Dulu kan Kita Event banyak banget Setiap bulan Setiap minggu Itu ada Komunitas yang bikin acara Setiap minggu dulu kan Kalau sekarang Kita acara Walaupun sebelum Corona Kita acara Cuma Cuma Ya Dua bulan Sekali Tiga bulan Sekali Gimana? Kalau menurut lo gimana? Ini apa nih? Menurut event apa? Menurut event, dari segi event Jadi apakah Indonesia itu Ya, Indonesia dari segi event Apakah meningkat atau menurun Atau gimana gitu Menurut event gue Menurun sih Kalau di Indonesia menurun Menurunnya menurun kenapa? Ya tunggu Yang menurun jumlah eventnya Atau kualitas acaranya? Jumlah eventnya Kalau kualitas acara sekarang Menurut gue kalau kualitas acara Yang benar-benar Diharapkan dari dulu Para big boxer sekarang Tapi kalau menurunnya event-event Sekarang gitu Jadi yang sekarang Sebenarnya apa? Apa sebenarnya sekarang ini? Sekarang Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Gue botong Gue ngerti maksud lo Ini kan Paham kan? Paham, mbak Nah yang nonton ini kan Memang tutup ngerti nih Rapli pasti ngerti Gue masih ngerti Kita yang tiap hari ngomong bareng Nah ini Gini ya Koreksi Kalau gue salah Sekarang nih Sekarang Sekarang Jumlah event menurun 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 Tapi Tapi kualitasnya meningkat Kualitas event meningkat Meningkat Iya Karena sekarang Intinya kayak gini Kalau dulu Dulu rame event Rame event Rame event Sekarang event Gak rame Tapi sekali muncul Meledak gitu Sekali muncul meledak gitu ya Karena dulu kan Acara ada aja Misalnya di cafe apa Jadi dulu acara banyak Cuma Acaranya banyak Cuma bukan gak berkualitas Cuma kayak Ya udah acara aja gitu Gak ada ya Gak ada sesuatu spesial gitu Kalau kayak Sekarang event Let's say kita bilang Werewolf lah Setahun sekali Emang Acara gede segala macem Jadi Pas ngumpul disitu Jadi pas ada acaranya meledak gitu kan Iya Ngerti 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 Kalau rapli sama Kayak Kayak kita-kita Kemarin gue Ngesep ngobrol sama rapli Dan kata dia Komunitas menurun Tapi kalau acara Pasti meningkat Bahkan afka pun ngomong gitu Kemarin Tapi makin banyak Kayak komunitas ya Menurut gue Gue liat disini Makin banyak Kayak event Makin banyak Orang jadi Patokan Jadi fighter gitu Iya Iya Menurut lo Bagus gak itu Bagus gak Jadi dia ini Seolah dia ini Jadinya kayak Atlet Atlet beatbox Karena dia Incer menang Bukan Incer getrick Atlet bola kan Incer menang Gak incer kekewargaan Kan Kalau sama musuh gitu Iya Nah ini Ini kayak atlet Menurut gue ini Sekarang beatboxnya Makin banyak event Makin jadi atlet Makin banyak Makin banyak orang jadi atlet Iya bener Ada satu cerita Cerita lucu nih Setiap step gue Sampai gue live IG Ada itu Yang ngajak battle gitu Lewat IG Oh iya Oh iya nih Ini gak Pas banget Nih lo ngomong gini Itu orang-orang Kayak gitu Itu Beatboxer Beatboxer Itu sorry Itu maksudnya Kalau Kalau mau ikut battle Itu Lu nyari event Lu ikut Tangan Panggil-panggil Orang battle kayak gitu Woy bang Battle sih ini lah Temu gue berani gak Gitu kan Iya Kayak gitu kan Iya Itu kan udah Udah jadi kayak gimana gitu Norak gitu kan Iya Ini nih Tadi karena ngomong dulu Ngomongin live battle Di instagram Segala macem Sekarang kan lagi musim Pandemi segala macem Pasti Udah gak asim Kita ngelakuin Segala-segalanya Sesuatu dengan Daring online Battle online ini kan Udah ada Dari sejak lama Dari sebelum Di discord Ini sebelum terbentuk Inno discord Kita sudah punya Dharma Binbox Battle Sebelum Dharma Binbox Battle Ada namanya Robinson Binbox Battle Kan Terus ada Sebelum di discord Ada namanya TeamSpeak Kan Nah Terus Kan Gak tau ya Gue ngerasa Kalau Online Platform online Itu cuma alternatif Ya kan Di saat kita gak bisa Ke satu event Yang beneran event Kita pake lah Yang alternatif Nah tapi Sekarang Itu tuh Jadi hal pokok Mereka jadi Ah udah Ngapain cinggu kesana Mending gue di rumah aja Mending gue di discord aja Kalau di discord kan Gue bisa di rumah Bisa sambil ngaji Bisa sambil ini Bisa sambil itu Nah itu Itu gimana sih Menurut lo tuh gimana sih Apakah itu hal yang Ya udah itu gitu aja Atau hal Itu hal yang harus dirubah Dari siapa dulu Dari Dari lo dulu dong Gue selalu yang pertama Oh Raffi setelah lo Oh Oh gue Gue Kalau gue Hal-hal kayak gitu Itu Gimana ya Apakah itu salah Mereka menjadikan Platform online itu Sebagai hal-hal yang utama Bukan salah sih Seharusnya Apa Apa lebih tepatnya Kepenyalahgunaan Penyalahgunaan aja gitu Takutnya Keseringan gitu kan Karena Menurut gue Beatbox ini kan Bukan hanya Sekedar Kayak tadi Raffi bilang Atlet gitu kan Kita harus Dalam Mindset otak kita Kita harus jadi Seorang beatboxer Kayak intinya Seorang benar-benar Gak mau kalah gitu Jadi dia Menjadi pemenang gitu I see I see Jadi mereka Gue Mereka harus Harus ngikutin Selain online gitu Harus ngikutin Yang benar-benar Di atas panggung Biar Mereka juga Tahu gitu Beatboxer itu Kayak gimana gitu Bukan hanya Sebenarnya battle gitu Tapi Bisa Kayak gathering gitu Kumpul Ngobrol Soal lebih 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 besar gitu Soal beatboxer I see Jadi Lebih berpikir luas ya Harusnya ya Berpikir luas Ini mah udah kayak Pesan-pesan Terhadap beatboxer Indonesia Tapi gak juga sih Bener juga Karena kalau mereka Cuma diem di rumah aja Diem di platform Discord dan segala macam Mereka mikirnya Jadi gak jauh Jadi otaknya tuh Gak terlalu terbuka Karena cuma Ngobrol-ngobrol aja Kecuali ketemu Walaupun ketemu juga Ngobrol Tapi kita berinteraksi Kan Berinteraksi Kayak Eh ini gini nih Gini nih Itu kan Mas Ulan Contoh kayak gini Contohnya lu Game ya Kita beralih ke game Contohnya Valoran Atau game apa Entah Main Mobile Legends Game setting kan Gak pernah ketemu Tapi kita main terus Main terus Main terus Main terus Sudah kita bakal Gitu aja Bakal ingin Bacot-bacot di game Gitu Gitu aja Ke keluarganya Ke keluarganya Gak ada Gak kerasa Gitu Tapi kalo kita ketemu Gitu Tidur bareng Gitu Itu beda kan Iya Bener Setuju Bener Atau segala pacem Udah gitu Tapi kalo kita udah Tinggal bareng Udah Satu tempat bareng Seudahnya kita bakal Ngerasa jadi Lebih Lebih erat Gitu Iya bener Bener Kalo bener Gimana Apa tadi Kan Platform Kan sekarang kan lagi Mesin gini Gini Jadi Banyak orang Orang Apa Dia ngejelasin Kayak dosen Iya Jadi Orang-orang itu Banyak sekarang Menjadikan platform Online itu Jadi hal yang utama Hal yang utama Yang dilakukan Sebenernya itu Cuma alternatif Cuma dia menyalahgunakan Ini mah kata gue ya Dia menyalahgunakan Dia menjadikan ini Jadi hal yang utama Hal yang utamanya Bukan kayak gitu Bukan diam di platform Kalo menurut lo gimana Kalo menurut gue Sebenernya dia gak salah Karena awal Dia juga Dia gak tau gitu Dia mau kemana Tersesat Gue bilang Ini tersesat Iya bener Guta gitu Dengan komunitas Tapi tau-tau Ada grup WhatsApp Beatbox Lu pasti seneng dong Pasti masuk kan Yoi Iya sih Bener Gue dulu Pas gitu kan Gue masuk Gue berbawar Dengan mereka Otomatis Apa ya Inner beauty Inner beauty Keluar Iya Ngerti Ngerti Ya Gue jadi anak Di WhatsApp Anak grup WhatsApp Beatbox Dan gue Dan pas ada orang Ngomong komunitas Dia pasti asing Apa sih Gue juga Bisa beatbox disini Gitu Jadi berasalnya Dari online Beda sama kita Gitu Yang dari komunitas Terus Online ini Hanya medianya Nah Akhirnya Akhirnya gue dapet Perspektif baru Bener Jadi Banyak orang yang lahir Dari grup lain Dulu kan pake line Grup lain Grup gini-gini Sekarang grup WhatsApp Tapi Percaya atau tidak Orang yang kayak gitu Pasti gak bakal lama Gitu kan Dia bakal tetap Harus terjun Tergantung Dia serupai Pepengah Nah Kalo itu Balik ke personal Balik ke personal Cuma Cuma gue berani jamin Gue berani jamin Orang yang gak terjun ke lapangan Gak bakal lama Iya Iya Gue berani Karena Suntuk Suntuk banget Lo bayangin deh Lo kayak main Mobile Legends Lo main solo Lo ketemu tim Yang lo gak kenal Suatu waktu Lo ntar Gak cocok Lo udah Lo cabut Nah Kayak gitu Tuh Kalo lo Dia Walaupun Noki Dia jago Dia bikin market Dia gak punya komunitas Dia kalo berangkat Dia bingung Dia mau cerita Sama siapa Dia mau ntar-tolong Sama siapa Itu 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 Nah Jadi Yang gue maksud Yang mereka gak ngerti Apa yang kita maksud Selama ini itu adalah Tujuan berkomunitas Bukan untuk belajar doang Tapi untuk Untuk Sehari-hari itu Hal-hal kecil itu Kepake Kepake banget Masa Komunitas Komunitas bukan Yang ngertiin skill Kalo dulu emang iya Komunitas Kepake skill juga Iya Dulu Cuman disini Yang gak didapet Di online-online Ya itu Rasanya 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 Yang gak didapet Benar Karena Karena kita Kita pun udah Kita pun udah Udah nyicip Battle Battle-battle Di online Sebelum musim Battle-online Kita udah battle Dulu di Robinsound Kita udah nyicip Lu ikut gak sih Di Robinsound Battle Yang di score Ikut lu kan Nah ikut lu ya Nah pokoknya Nah pokoknya Gimana sih Ya orang-orang yang Yang Gak ikut Gak gabung komunitas Misalnya dia Let's say Dia menang GBB Dia menang GBB Keluar negeri Dia mau cerita Kasi apa kenyokannya Kalo dia gak komunitas Dia mau Oke lah Dia cerita di Instagram Tapi ya udah Itu kita sampai di situ Gitu Pokoknya gue Gue dulu kayak gitu Gue dulu beatbox online Gue Dulu kan di TeamSpeak gue Ya teamspeak Gue di TeamSpeak gue Sama Vial Dari Palembang Ajeng Gila lepas Ntar next Gue beatbox Di online terus Gue mikir Gue mikir kayak gitu Kayak pembahasan Yang lo baru bahas Itu maksudnya Lo pengen cerita siapa Gitu Iya gue pengen Cerita siapa Gitu Kayak gitu Bener Dan waktu itu Gue di Online Hanya online aja Beatbox Gue ikut Battle gitu Aktif ya Aktif di online Pas gue mikir itu Ya mending gue Coba terjun gitu Pengen ketemu sama Mereka-mereka langsung Gitu kan Itu kayak gitu Karena lo Karena lo merasa bosan kah Atau gimana Atau lo merasa takut Takut Misalnya gue takut hilang nih Kalo gue sendiri Kalo gue online terus Gitu Takut hilang Takut hilang Iya bener Takut hilang Takut hilang Karena orang-orang yang kayak gitu tuh Kalo hilang gak disariin Iya Karena gak pernah muncul ke permukaan kan Makanya Makanya Takutnya gitu Iya bener Bener Wah anjing udah sejam 19 menit nih kita ngobrol ya Sejam lebih Langsung gue tutup aja kali ya Gue langsung Biasanya sih Apa tuh Pli? Gue mau ngelurusin yang Barangga tadi ya Buat temen-temen semua aja Kan tadi maksudnya Kualitas tinggi nih Kualitas naik Tapi event turun Itu maksud lo Solidaritasnya Jadi ya kan Maksud lo solidaritasnya kan Maksudnya? Maksudnya? Event-event Iya Jaman dulu nih ya Catering Itu kita kayak Tuker-tuker sticker Sekarang lo kayak ngerasa Ada event nih Yaudah Mereka sendiri-sendiri gitu Iya gak sih? Iya 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 Kayak gitu Itu kan maksud lo Itu maksud lo Oh Tadi gue nangkepnya Tadi gue nangkepnya Jumlah event yang menurun Tapi kualitasnya pas ada acara Gede banget gitu Jadi pas ada acara Gede banget Jadi kualitasnya bagus Gitu Maksudnya gitu tadi Itu juga termasuk Itu juga termasuk Enggak lah Jumlah event makin banyak lah Jumlah event makin banyak lah Jumlah event makin banyak Sekarang kan event jumlah event Gak nurun-nurun Jumlah 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 event banyak loh Dulu event banyak loh Sekarang lebih banyak Tambah banyak Asa Gak 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 Ini ini Jumlah 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 event itu Hampir tiap hari Iya sih Sekarang ini Gini-gini Gini-gini Dulu Kena Dulu event itu Hampir tiap hari Diap kota gitu Ntar gue nanya sama lu Besok Ada ya gak event Gak ada kan Enggak-enggak Sebelum corona ini Banyak Sebelum corona Cuma Cuma Ya banyak Cuma mungkin Mungkin kalau ketangga Cuma tidak Karena Mungkin karena Pikiran gue Real life yang Jalanin sekarang kan Terpengaruh Terpengaruh Terkena dampak Real life Gua kan real life Ngerti 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 Tertau gue Dulu itu Event itu Hampir tiap hari Malah dulu event Seri sabrakan kan Misalnya Ada acara di Lampung Tapi di Watton juga ada acara Jadi kayak barengan acaranya Gitu kan Iya Ngerti Ini gue langsung ke pertanyaan terakhir Dan yang gue bilang wow itu Yang tadi Pas ada event itu Langsung gede Langsung bang Itu Akhirnya kita menemukan titik terang Buat teman-teman Buat fellas-fellas gue yang nonton Akhirnya ngerti Jadi Gue langsung ke Biasa nih Kalau penutup Gue pasti dimana-mana Minta pesan-kesan Eh pesan-kesan Pesan-pesan Buat bidboxer di seluruh Indonesia Versi Angga Dermawan Pesan-pesan gue Kurang-kurangilah Hal-hal yang Yang buruk Yang kayak tadi gue bilang Contohnya Ngajak orang battle gitu Tiba-tiba kayak gitu Para bidboxer-bibboxer kalian ya Ini mohon maaf Teman-teman Kuyayu Maksudnya Sangan ngajak battle orang tiba-tiba gitu ya Tetap semangat belajar bidboxnya gitu Tetap percaya diri gitu Jangan patah semangat Karena bidbox ini keren gitu Tanpa bidbox Kalian gak bakal punya teman gitu Karena bidbox ini yang membuat Persadaraan kalian makin banyak gitu ya Kita semua bersaudara gitu Jadi Semangat aja belajar Iya sih gak Karena Kalau gak karena bidbox pun Kita berarti kan gak kenal gitu Iya gak kenal Kita berarti kan gak bakal kenal Makanya Ini Dan pesan buat teman-teman Percaya dan gak percaya Kalau kalian Ini contohnya Sekarang ini gue bilang Kalau kalian lanjut belajar bidbox terus nih Ini Persaudaraan bidbox kalian Bakal makin besar Bukan hanya kualitas bidbox kalian Bukan hanya skill kalian yang naik Kalau kalian belajar bidbox Tapi persaudaraan kalian juga bakal naik Ajing Anggal lah gue omong gitu By Phoenix From Lampung By Phoenix From Lampung Masih dibahas Si Phoenix Kayak gitu Semangat terus Pokoknya Tetap Tetap belajar Karena kalau Kualitas lo naik Maupun kualitas lo gak naik Tapi kalau lo tetap ngebitbox Persaudaraan lo bakal naik Bakal makin erat Dan satu lagi Terakhir Untuk 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 belajar bidboxnya Bikinlah sesuatu yang beda gitu Oke Contohnya kalian lihat Contohnya kalian nonton Satu video bidbox Kalian jangan tiruin Break Beat Apa Teknik mereka semua Ambil Ambil aja Apa Susunan-susunan mereka Tapi pakai ciri has Efek kalian Kayak gitu Bisa pakai Beatbox pakai aplikasi Bisa Bisa Kayak gue kemarin ya Untungnya Beatbox itu ada Ada banyak sih Ada untuk menghibur Ada untuk battle Kayak gitu kan Iya bener bener Iya tergantung dari kaliannya aja Mau nyaman kayak gimana Bener 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 Kalau dari lo Versi lo Kan kemarin lo udah ngomong Di Instagram gue Kayaknya lo harus Kayaknya gue masih perlu ngomong Dari sini Biar lengket di kepalanya Gitu Oke ya Sebenernya gue kan tadi Udah lo dibilangin ya Masalah kekeluargaan Iya Masalah yang tadi Atlet itu Jadi Zaman sekarang nih Jangan ngeliat Beatboxer dari Skilling itu Kayak Angga Bang Angga nih Dia udah Udah kemana-mana gitu kan Iya Terus lo harus Harus kenal sama dia Lo kenal sama dia Jadi keren Engga 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 Disini sebenernya gue gak mau Ata artis-artis Iya Iya itu bener Beatboxer Beli gak ada artis-artis Ya benar Itu benar Gue kemarin itu Ada acara kan Adi minta foto Anjir Udahnya Ya gue ajak ngobrol Karena dia orang kan beatbox Bukan nomor gue Iya bener 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 Jadi abis foto sama gue Gue gak enak kan Gue Gimana Yaudah Jadi dia orang gue kumpulin Gue ajak ngobrol Dari mana bang Gini 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 ya gak sih Bener Bener Ini buat Pesan yang Untuk yang mereka Mereka yang udah jadi artis beatbox Yang merasa artis beatbox Di Indonesia Yang mau di luar negeri ya Iya gak sih Iya bener Jadi ngerasa Diri kalian tuh Artis Tapi yang bahayanya Pelih Yang bahayanya Nih ya Seri gue potok ya Yang bahayanya itu Yang belum artis-artis banget Tapi dia udah ngerasa artis Itu yang bahaya Itu yang bahaya Ada pasti segelintir Ada pasti Coba Ada Ada Yang Dia kebiasa Bukan ada saya sih Dia Something special Someone special Tapi ya Udah gitu Masih jauh Kalau bisa diberang Di bawah lo masih jauh Di bawah lo masih jauh Coba ngerasa artis aja Itu yang salah Oke wajar ya Kalau di Instagram Gue gak bisa bales Gitu wajar kan Iya Kalau Seagam wajar Tapi kalau ketemu asli Gue gak bakal kayak gitu Soalnya Ngeselin Kalau di Instagram Kadang ngeselin Gue ngerti Misalnya dia komen foto lo Dia komen foto lo Lo reply komennya Terus dia ada Mbang Fallback dong Iya Sebenernya kita tuh Bukan gak mau fallback Kalau feednya bagus Kalau dia sama kita Udah pernah ngobrol Pasti di follow Iya Iya kan Jadi kayak gitu kan Malah ya Luar negeri itu Kalau emang lo Gak bener-bener Nge-fan sama orang itu Gak bakal follow Iya Si Jem Sama Sin Siapa Si Jem Sama temen yang reaction Iya Iya Kalau lu liat Dia orang gak follow Instagram Tapi tag-tag Iya Ngerti Iya bener-bener Iya Bener-bener Itu gue baru denger sih Tapi keren sih Gue Gue suka sih Ideal seperti itu Gue suka sih Suka gue Karena Karena kita Kita follow orang Pasti pertama Karena ada sesuatu Misalnya Gue Gue nge-fan sama lo Dan lo gak tau siapa gue Kenapa harus follow back gue Iya Iya kan Nah kayak gitu Gitu aja Logikanya gitu Jadi bukan berarti Enggak di follow back Kita sombong Tidak Begitu Teman-teman Kalau Facebook ya Kalau Facebook Emang tulisan jelas Tambahkan teman Iya Iya Bener Bener Itu dia Kalau Facebook kan Kita temenan Kalau Instagram kan Kalau Facebook kan Harus sama-sama temenan Nih harus Dia Lo request Gue accept Kita teman Kalau Instagram kan Tanpa persetujuan gue Lo follow gue Dan gue gak maksud Lo follow gue Kenapa lo maksud Gue follow lo balik Iya Iya kan Kayak gitu Nah itu support Kalau kita beda Adalah Kita malah daripada Pusing gitu kan Iya Bener 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 Intinya itu ya Gak ada artinya Gak ada artis Gak ada artis Cuma Cuma Kalau kata gue Bukan art Maksud gue Gue gak Gak maksud Ngebela orang yang artis Gue Gue rada support Ke orang yang Radang artis Untuk Disegani Biar orang Gak semena-mena Tapi Tapi Dalam kata kutip Misalnya gini Gue sama lo Gak akar-akar banget Gue sama angga Gak akar-akar banget Gue sama Belumundo Tapi gue pas ketemu Gue kayak Weh lo apa kabar Gini-gini Gini-gini Kesel gak lo? Kesel Jadi tujuan Bukan tujuan kita sih Tujuan Orang yang Bukan artis ya Dia kayak Menjaga wibawa aja Jadi bukan artis Menjaga wibawa Tapi Beda Kalau di Tongkro Kan bisa jadi Dia yang paling berisik Gini-gini Cuma kalau di public Dia yang diam Yang kalem gitu kan Jadi harusnya Harusnya kalian Harusnya kalian tuh Mengerti gitu Kalau kita Kalau Kalau kita-kita lagi Di public Di public place Ya biasa aja Kita-kita diem aja Kayak Ya gitulah gitu Tapi kalau di Tongkro Bukan berarti kita Emang sombong Bukan Iya itu Gue sempet ngebahas itu Kemarin sama si Rebellion Gue ngebahas tentang Keartisan dan kewibawaan Apakah sama Tapi saya lebih kepikiran Maksudnya sama gitu Jadi kita bukan artis Tapi lebih kayak ngejaga wibawa aja Biar orang gak sembarang ke kita Dan kita gak sembarang juga Ke orang gitu Iya bener-bener Tujuan kan etika dan segala macem Oke Udah sejam 30 menit ya Kalau di edit paling jadi sejam 25 Ada beberapa part yang paling gue potong tadi Paling teknis Ini udah jam 2 2 seperempat ya Kita baru meres 2 seperempat pagi Tapi selesai ini Paloran ya Paloran Paloran Gue login apasih ini Jadi Thank you buat Temen-temen gue Buat ini Angga Rapli Udah mau ngobrol Sebenernya kita Kalau kali gini juga Kita ngobrol Sejam segini Main Kayak apa Atraksi sulap Kayak si Angga Apa Kayak jam segini Hiburan aja Tapi karena berhubung Gue mau ada konten lecture Pinbox lecture Gue mau ke youtube Karena kalau di IGTV Gimana ya Di IGTV itu Kalau gue Nge-post Bukan dari live ya Gue nge-post Itu cuma biasanya 10 menit Gila Kita ngobrol sejam setengah Mau 15 part Kan gak mungkin kan Mau gak mau gue ke youtube Cuma gue pasti Iyuh Cuma 10 menit pak Kecuali lo live Di instagram Pilih Di instagram Bisa sejam Cuma jangan takut Kota kalian bakal abis Karena gue bisa Videonya bakal bisa Di save download gitu Jadi lo kalau ada wifi Lo bisa download Lo denger pas mau tidur Pas lagi di rumah Atau gimana Ini bisa Cutting-cutting gitu Ada yang sekarang Kayak medok Nitro Loading merah bawah itu Oh bikin bab-bob gitu Nah itu Gue lagi belajar kayak gitu Lagi mau bikin Nanti setelah Setelah podcast Gue udah tertata rapi Baru gue berani Kan ini gue masih freestyle Ngomong ya kan Oh iya Yang ini Yang nonton Nanti Sambil santai Sambil santai Jadi emang Karena disini Kita gak Gak ngobrol serius Kita ngobrol Ya tadi ketawa-ketawa lah Apalah gitu Karena Karena kalo kata gue Anak-anak beatbox Kalo disuruh formal Gak bakal bener Kita mah kayak gini Culture gitu Sambil nongkrong Ngambil apa Eh pacarnya begini Oke deh Thank you Buat yang udah nonton Nampai habis Jangan lupa Like, share, dan subscribe Dan Kalo bisa Ini ya Lo kirim Copy linknya Ini lo kirim Ke temen-temen lo Buat ditonton Biar pintar Dan tak bodoh Oke It's begin Yo boy Angga Dermawan Rafly Peace out Peace out